Beginilah kondisi fisikku. Aku menderita polio yang membuat kaki ini semakin hari semakin mojir. Aku, Kuayan Kertayase, tinggal di sebuah desa kecil selulung Bangli. Tepatnya di bagian selatan Pulau Bali. Kira-kira 100 km dari Denpasar. Letaknya yang terpencil membuat sebagian besar dari mereka yang tinggal di desa itu masih punya ikatan saudara. Aku juga punya banyak saudara di desa ini. Ya, beginilah kondisi fisikku. Aku menderita polio yang membuat kaki ini semakin hari semakin mengecil. Untuk berjalan pun aku gunakan tanganku. Terkadang kelumpuhan ini membuatku cemburu pada orang yang mampu berjalan normal. Untuk kenapa saya bisa begini, sedangkan orang lain, sedangkan orang lain sudah kesalah sini. Dia biasa kesalah sini. Sedangkan saya cuma duduk saja, nonton orang. Sedih saja. Kalau lihat orang pergi ke sana, masuk ke rumah tidur, mengerikan musik supaya enggak memikirin salah. Ya, termenung, lalu pergi tidur. Itulah pilihan terakhir jika rasa iri mulai menyelimuti jiwaku. Namun semua rasa iri dan sedih akan sirna dengan mudah saat kulihat senyuman terpancar dari putra tunggalku, Putul Julia Astawi. Si mungil ini berusia tiga tahun. Ia adalah kebanggaan tersendiri bagiku. Senang saja kalau lihat panggal saya. Sedangkan orang lain ada. Orang normal saja. Ada yang enggak punya anak kalau saya orang ini bisa kuali anak. Dari situ saya enggak sama diri saya. Saya punya keturunan. Putu adalah karunia Tuhan yang tak ternilai. Aku sendirian merawatnya. Aku menjadi seorang ayah sekaligus ibu bagi putu sejak ibu kandung putu, Luh Saryani, memilih untuk bercerai denganku. Ya, perceraian itu menjadi sebuah kisah sedih yang terus mengganggu hatiku. Ya, saya kira kan dia dapat jadi isteri yang bisa saja. Susah, gitu. Susah sedang tahu bisa kan. Biasa ya kan. Kalau orang, suami istri kan lebih jelasah. Kalau orang tukar, kadang baik. Kalau tak usah lama. Tahun 2001 adalah awalmu laluh dan aku mencuntai jalinan kasih. Semuanya berjalan dengan indah. Rumah kami hanya berjarak sekitar 10 meter hingga hampir setiap hari kami bertemu. Luh sama sekali tak mempermasalahkan cacatku. Kisah cinta yang manis itu bersemi selama dua tahun. Tapi sepuluhnya kamu tutup mata dulu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.